It's Moji Halo, good morning Mojibadi Ya, ada sejarah baru tercipta dari Premier League Saat Rebecca Welch menjadi wanita pertama yang memimpin pertandingan sebagai wasit Yang memimpin pertandingan antara Fulham melawan Burnley di Caravan Cottage kemarin malam Mulai perjalanan menjadi wasit pada tahun 2019 Welch menciptakan perjalanan yang mengesankan hingga mencapai level tertinggi di Premier League Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahra Sapril ya Dan inilah Moji Sports selengkapnya Mojibadi sejumlah pertandingan pekan ke-18 Premier League 2023-2024 telah berlangsung tadi malam Dua tim papan atas kelasemen sementara yakni ada Arsenal dan juga Liverpool Harus berbagi poin usai laga berakhir dengan skor 1-1 Sementara Manchester United harus berpulang dengan tangan hampa Usai dikalahkan oleh West Ham 2-0 Dan berikut rangkaian pertandingannya khusus untuk Anda Ya, Wolverhampton akan menjamu Chelsea di Molinex Stadium Untuk laga pekan ke-18 Premier League 2023-2024 malam ini Dan berikut prediksi pertandingannya khusus untuk Anda Dan informasi selanjutnya Piala Dunia Antarklub 2023 telah resmi berakhir pada hari Sabtu dini hari kemarin Manchester City berhasil menjadi juara usai menang telak 4-0 atas Fluminas Sedangkan di duel perebutan peringkat ketiga ada Al Ahli yang sukses membekuk Urawa Red Diamonds dengan skor 2-4 Dan belakangan ini Chelsea dilaporkan akan menjual salah satu pemainnya di Mojibadi Kanar galaher Namun sang gelandang nampaknya tidak perlu pindah terlalu jauh di musim dingin nanti Tottenham Hotspur dikabarkan berminat untuk menggunakan jasanya Beralih ke informasi berikutnya Mojibadi Sejumlah pertandingan pekan ke-17 seri A 2023-2024 telah berlangsung kemarin Dan berikut beberapa hasil pertandingannya untuk Anda Kita beralih ke Liga Arab Saudi Mojibadi Cristiano Ronaldo tampil sangat luar biasa saat membawa Al-Nasar membekuk Al-Etifak Dengan skor 3-1 dalam laga Saudi Pro League 2023-2024 pekan ke-18 di awal park Klub MLS Inter Miami resmi mengumumkan rekrutan terbaru mereka Yes, The Flamingos resmi mengamankan jasa Luis Suarez Dengan rekrutan ini Luis Suarez akan kembali berduet dengan mantarkannya yakni Lionel Messi Dan selanjutnya ada kabar terbaru seputar bursa transfer salah satu klub topla Liga Real Madrid Los Blancos dikabarkan mengincar striker Galatasari yakni Mauro Icardi pada bulan Januari 2024 mendatang Ya Mojibadi jangan lupa segera scan ulang frekuensi pada TV atau setup box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji Dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan jangan beranjak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi seputar sepak bola dalam negeri Moji Sport segera kembali Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Sport bersama saya Syarah Saprilia Mojibadi jeda panjang kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 Tak membuat penggawa PSS Seleman bisa bersantai-santai Meski diberi kesempatan untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman Tim pelatih tetap memberikan program latihan mandiri bagi pemain untuk menjaga kondisi fisik Mojibadi BRI Liga 1 2023-2024 tengah dalam masa libur panjang Nah bagi kalian yang kangen dengan keseruan BRI Liga 1 Berikut kami hadirkan kompilasi gol-gol menawan yang tercipta pada pekan ke-23 Rekor Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia nampaknya sulit dilewati oleh pemain lain Striker Andalan Sintayong tersebut menjadi pemain termuda di Timnas Indonesia Yang berhasil mencetak gol saat usianya menginjak 17 tahun 9 bulan Pada kualifikasi Piala Asia tahun lalu Ya Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini Mojisport masih akan segera kembali dengan informasi olahraga voli Jadi tetap pelati Mojisport Yes kembali lagi di Mojisport bersama saya Syahra Saperilia Mojibadi Farhan Halim akan menjalani laga keduanya bersama Nakor Ratchasima Visi sore nanti Pada pertandingan sebelumnya Farhan berhasil mencetak 9 poin dan menjadi yang terbanyak kedua di tim Akankah Farhan dan juga Nakor Ratchasima Visi mencatatkan hasil sempurna lagi? Sore hari nanti kita simak informasinya berikut ini Ya masih dari dunia voli Tim voli putri Turki kini menjadi tim yang paling disegani dalam persaingan voli putri dunia Di tahun 2023 skuad Aswan Dhani El Santarelli itu berhasil menjadi juara pada tiga kompetisi penting Di turnamen Eropa dan juga dunia Dengan hasil yang sangat memuaskan tim voli putri Turki diharapkan mampu melanjutkan trend positifnya Pada Olympiade Paris 2024 Mojibadi jangan kemana-mana dulu karena kami masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Sesaat lagi coba di Mojisport Ya terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprelia di Mojisport Mojibadi dari lanjutan NBA 2023-2024 Sacramento Kings berhasil beraklukan Phoenix Suns dengan skor akhir 120-105 Sementara di pertandingan lainnya Golden State Warriors sukses merundukkan Washington Wizards Dengan skor akhir 129-111 Dan tidak hanya pertandingan NBA All-Star yang dinantikan oleh pecinta basket Kontes lemdang juga menjadi acara yang ditunggu-tunggu Juara musim lalu yakni Mike McClung dan pemain Boston Celtics Jalen Brown Digadang-gadang akan berpartisipasi pada kontes musim ini Dan selanjutnya tim Mercedes AMG Petronas Megarungi musim yang cukup baik di tahun 2023 ini Dengan finish kedua di klasemen konstruktor Lewis Hamilton pun menyebut timnya akan memasang target yang lebih tinggi pada Formula One musim depan Ya entah janjian atau enggak nih Mojibadi Dua tim Formula One membeberkan tanggal perilisan mobil terbaru mereka Williams Racing dan juga Sauber akan meluncurkan mobil F1 untuk musim baru pada 5 Februari 2024 Tidak cuma Formula One, tim MotoGP juga sudah mulai membocorkan kapan kendaraan terbaru mereka akan dirilis Great City Racing dijadwalkan akan menampilkan motor teranyar mereka pada pertengahan Januari 2024 Ya Mojibadi semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan semua khusus untuk Anda Dan waktunya saya Syara Saprilia pamit undur diri Sampai jumpa di Mojisport selanjutnya Tentunya Hanjari Moji seru banget and happy weekend